Action! Hai! Kami dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Kami mahasiswa baru. Nih, nameteknya keren. Kita masih ospek. Nama saya Hana Maulida. Nama saya Farisaduasa Putra, dipanggilnya Adlan. Nah, buat kesempatan kali ini, kita bakal ngomongin tentang peran pemuda. Nah, mumpung sebulan lagi kan, Hari Sumpah Pemuda nih. Kita bakal ngomongin tentang pemudanya juga. Nah, pada kali ini, saya pengen banget ngomong di depan layar kaca ini. Saya pengen bilang, pengen nanya sebenernya, apa kabar sih pemuda hari ini? Pemuda zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya apa sih? Zaman sekarang kayaknya cuma galau-galau doang. Terus gimana doang kalau pemuda zaman dulu? Pemuda zaman dulu tuh, wah, luar biasa. Pemuda zaman dulu tuh juga jangan dikira nggak bisa galau. Pemuda zaman dulu juga galau kali. Gimana galaunya? Galaunya tuh ya galauin negara lah. Kalau kita pemuda zaman sekarang kan galau bunuh diri, itu cuma gara-gara pacar. Kalau zaman dulu, pemuda galaunya tuh gara-gara negara belum merdeka. Mereka mau ngegadein nyawanya buat negara ini. Mau berjuang, mau berpikir keras. Pokoknya semuanya buat Indonesia, buat kemerdekaan kita. Ingat peristiwa rengas dan klok. Waktu Soekarno pulang ke Indonesia, diculik sama pemuda. Itu kenapa? Karena pemuda galau. Pemuda galau, Indonesia bisa berdeka. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, apa pemuda galau? Pemuda galau, ujung-ujung nyari tali sama pohon. Buat apa? Gantung diri. Karena ya putus asa diputusin ceweknya. Itu pemuda sekarang. Jadi, gimana dong? Dan sebelum nyari tali dan nyari pohon, Biasanya pemuda Indonesia cuma bisa update status. Cuma bisa ngomentarin. Misalnya pejabat korupsi. Pemuda Indonesia cuma pejabat korupsi. Gini, 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 blablabla. Nyerca-nyerca, tapi gak ada aksinya. Dimana aksinya? Kita tuh pemuda Indonesia. Kita tuh punya sejarah yang besar banget. Buat ngejadiin Indonesia lebih maju lagi dari sekarang. Pokoknya pemuda itu gak boleh dim aja. Gak boleh cuma huff, capek nih. Huff, macet nih gitu. Ya, cuma bukan pemuda. Pemuda itu ya harus do something for everything. Jadinya ya, kita gak boleh dim aja. Itu baru pemuda. Salam pemuda. 1, 2, 3. Salam pemuda.